Tips usaha dari saya, yang pertama, kita perbaiki seluruh hubungan yang lain. Kembali lagi ke tawakan. Itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri. Jadi kita harus, yang penting... Kalau kita berusaha ya, khususnya untuk bidang kuliner ini, ya memang kita harus tahu gitu bahwa apa sih yang kita inginkan gitu dari makanan ini. Kita pengen bawa kemana gitu, misalkan rumah makan apa gitu kan. Dan kita juga harus tahu kualitas rasa masakannya, seperti apa, tukang masaknya gitu, pelayanannya gitu. Kita harus pikirkan juga, tempatnya juga, itu juga sangat penting gitu buat kita semua. Banyak sih faktor yang harus kita pikirkan sebelum kita memulai usaha gitu. Tapi yang intinya kita memang harus berani gitu. Kalau selama ini kita takut untuk mulai, itu tidak akan jalan-jalan, tapi kita harus coba gitu.